Hai teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi resep cara membuat minuman pink lava ala ricis Ditambah dengan topping yang segar, yaitu tambahan agar-agar dan mutiara Segar banget, yuk simak terus cara pembuatannya Yang pertama siapkan wadahnya, panci juga boleh Masukkan air sebanyak 500 ml, kemudian langsung masukkan mutiara-nya Masak dengan api besar, dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman untuk memasak mutiara-nya Didiamkan seperti ini, kemudian sesekali diaduk-aduk, jika airnya dirasa kurang Maka terus tambahkan secara perlahan sedikit demi sedikit ya Harus sering diaduk-aduk supaya mutiara-nya tidak lengket dengan alas wajannya Jika sudah seperti ini nih teman-teman, ini sudah hampir matang Boleh dimatikan apinya, kemudian tutup sekitar 15 menit ya Setelah 15 menit ditutup, mutiara-nya matang dengan sempurna Ini sudah cantik banget, saatnya untuk ditiriskan ya Yuk lanjut, tiriskan mutiara-nya Siapkan dua wadah dan satu saringan Kemudian kita saring semua mutiara-nya Supaya terpisahkan dari cairannya yang tadi Karena airnya sudah berlendir ya dari sagunya tadi Terima kasih telah menonton! Setelah kita selesai memasak mutiaranya Sisikan mutiara-nya terlebih dahulu Kemudian kita lanjut masak agar-agarnya Satu bungkus agar-agar itu aku pakai setengahnya dengan air 400 ml Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir Untuk agar-agar-agarnya aku beri esens es doger Beri sedikit aja Sebagai perasaan sedikit dan pewarna ya Kemudian setelah itu diaduk-aduk sampai rata Dan nyalakan kompornya Dan tunggu sampai air dari agar-agar ini mendidih Nah ini gak lama udah mendidih Saatnya untuk matikan kompornya dan tuang ke dalam loyang Dan tunggu sampai agar-agarnya set Nah lanjut kita buat pink lavanya Yang pertama 12 sendok makan susu kental manis Kemudian lanjut Satu santan instant karan Yang berisi 65 ml Kita tuang semuanya Kemudian lanjut Masukkan airnya Airnya sebanyak 500 ml ya teman-teman Setelah itu aduk-aduk terlebih dahulu Sampai semuanya merata Susu kental manis Santan dan airnya Juga gulanya udah dirasa larut Kemudian yang ditunggu-tunggu 12 sendok makan Sirup marjen rasa koko pandan Setelah sirup masuk Aduk rata semuanya Sampai warnanya ini super cantik sekali Ini dia udah jadi pink lavanya Tahap selanjutnya Biar seger Masukkan es batu Setelah es batu Saatnya memasukkan Semua sagu mutiara Yang udah kita masak tadi Kemudian diaduk-aduk Sampai seluruh sagu mutiaranya itu Tidak menggumpal lagi Ini udah terlihat seger banget ya teman-teman Tapi ada satu tahap lagi Yaitu ini dia agar-agarnya udah jadi Nah ada dua cara Kalian boleh serut dengan parutan Atau kalian mau potong dadu juga bisa Bebas Sesuai selera ya teman-teman Kali ini aku mau membuat Agar-agarnya untuk diparut Dan juga ada yang aku potong dadu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke udah jadi nih teman-teman Minuman pink lava dengan topping agar-agar Dan sagu mutiara ala Jessica Elsa Siap menemani menu buka puasa Atau sebagai ide jualan kalian ya Dijamin rasanya ini Manius banget Luar biasa dan Seger banget Apalagi jika kalian menyajikan minuman ini Dalam kondisi dingin Jangan lupa dikulkasin terlebih dahulu Dan beri es batunya yang banyak Buat kalian yang sudah menonton Terima kasih Semoga video ini Menginspirasi Jangan lupa like, subscribe, comment, share Ke teman-teman kalian Jangan lupa like, subscribe, share